Pemirsa calon gubernur Anies Baswedan, hari ini berkampanye dengan mengunjungi warga Tanah Merah Tugu Selatan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya kita langsung saja bergabung dengan reporter Keija Netania dan juga juru kamera Edward AR dari lokasi kampanye. Keija, apa saja yang disampaikan Anies dalam kampanyenya hari ini di daerah Tanah Merah, Jakarta Utara? Ya Popi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies Baswedan di dalam belusukannya ke kawasan Tanah Merah. Salah satunya adalah Anies mengklarifikasi sejumlah hal yang selama ini menjadi isu hoaks yang berada di masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan penghapusan KJP, kemudian penghapusan pasukan orangnya maupun bus Transjakarta jika Anies terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal ini dengan tegas dibantau oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan malah mengatakan bahwa dirinya tidak akan menghapus program-program Pemprov DKI Jakarta yang sudah baik, tetapi malah akan meningkatkan program tersebut menjadi lebih baik lagi baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Salah satunya adalah dengan program KJP. KJP yang selama ini nantinya jika Anies terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, ini akan ditingkatkan menjadi KJP Plus dengan sejumlah manfaat baru. Salah satunya adalah dana yang ada dapat dicairkan. Kemudian juga Anies mengatakan bahwa terkait dengan pasukan orangnya yang selama ini ada isu-isu yang mengatakan jika Anies terpilih maka pasukan orangnya akan diberhentikan dan tidak akan ada lagi. Maka Anies mengatakan bahwa jika Anies terpilih pasukan orangnya ini akan lebih ditingkatkan baik dari segi kualitasnya, yaitu jumlahnya akan ditambah di setiap kelurahan, tetapi juga dalam segi kualitasnya akan semakin ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dengan program OKOC yang selama ini merupakan program unggulan dari paslo nomor 3 tersebut. Dan nantinya PPSU bukan saja sebagai karyawan dari Pemprov DKI Jakarta, tetapi nanti ke depannya dapat melakukan wira usaha yang nantinya dapat menjadi wira usahawan pengelola sampah. Popi? Ya Keja, lalu apa solusi yang ditawarkan Anies untuk mengatasi daerah kumuh di ibu kota? Terkait dengan masalah perumahan kumuh, tentu ini menjadi sejumlah masalah, salah satunya juga menjadi masalah yang dihadapi oleh kawasan Tanah Merah. Karena tadi Anies sempat mengatakan bahwa berdasarkan data LBH, ada sekitar 300 perumahan kumuh yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Memang ke-300 ini bukan hanya terkait dengan perumahan kumuh saja, tetapi juga ada beberapa tanah sengketa yang akan digusur. Nah menanggapi permasalahan ini, salah satunya terkait dengan perumahan kumuh, Anies Baswedan mengatakan ada cara lain yang dapat dilakukan selain dengan penggusuran yang selama ini diterapkan oleh pemerintahan yang sudah ada. Salah satunya adalah dengan penataan atau urban renewal, di mana nanti akan ada proses peremajaan yang berkesinambungan, selain itu juga warga masyarakat akan dilibatkan. Nantinya Anies tidak akan memperlakukan sama terhadap 300 daerah yang rencananya harus digusur atau harus ditata kembali ini, namun nantinya akan ada sistem custom atau nanti Anies akan memiliki tim untuk melihat daerah-daerah tertentu, selain itu nantinya juga akan disesuaikan penataan atau peremajaan seperti apa yang harus dilakukan terhadap daerah-daerah tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Anies Baswedan di daerah Tanah Merah. Beda-beda tiap tempat, penataan itu artinya lingkungannya yang kita hilangkan itu bukan kampungnya, tapi kumuhnya. Kemudian kalau kampungnya kumuh maka dijadikan jadi kampung yang bersih, yang sehat, nyaman. Dan itu harus dilakukan penataan. Nah penataan ulang itu biasa dilakukan di berbagai belahan dunia. Karena kampung kumuh itu bukan hanya di Jakarta, tapi di banyak kota-kota besar di negara berkembang juga begitu. Nah ada banyak contoh, jadi nanti tiap tempat pendekatan yang beda-beda. Jadi memang keunikan dari penataan ulang karena solusinya sesuai dengan...